Maka setan itu kalau sudah tidak bisa menggoda manusia untuk meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Biasanya dia akan mulai menggeser strateginya untuk mengajak manusia melakukan enam perkara Yang pertama, akan mengajak manusia untuk sibuk mencari cara dari mana datangnya harta Jadi isinya setiap hari, cuma mikir terus bagaimana caranya dapat duit, dapat duit, dapat duit Sampai akhirnya lupa beribadah kepada Allah SWT Isi pikirannya hanya memikirkan caranya mencari harta Yang kedua, dia akan sibuk melihat dan menilai nikmatnya orang lain Wah si itu enak ya, si itu begini ya dan sebagainya Sampai akhirnya lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya sendiri Sehingga dia jadi kurang bersyukur kepada Allah Yang ketiga, setan akan mengajak kita untuk sibuk mencari kekurangan pasangan Suaminya dicari keburukannya, istrinya dicari keburukannya Sehingga tidak nampak kebaikan pasangannya Akhirnya pas sering bertengkar, hilang ketentraman hati, hilang kenikmatan berumah tangga Dan keempat, dia akan sibuk mempertanyakan hukumnya Allah SWT Kenapa begini, kenapa begitu Tidak kemudian memfokuskan diri untuk taat kepada Allah Tapi malah sibuk mempertanyakan hukum-hukumnya Allah SWT Yang kelima, sibuk mencari aib dan kekurangannya orang lain Sampai akhirnya lupa untuk mengoreksi diri sendiri, muasabah kepada diri sendiri Yang dilihat hanyalah kekurangannya orang lain Dia tidak sibuk menambah amalnya, tapi sibuk membicarakan kekurangannya orang lain Dan yang terakhir, setan akan mengajak kita menunda melakukan kebaikan Kalau sudah tidak bisa meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Tidak bisa menggudain kita untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Maka setan akan mulai mengajak kita menunda beribadah kepada Allah Nanti saja masih ada waktu Dan itu yang akan menyebabkan kita Jadi kehilangan waktu untuk bisa menikmati ibadah kepada Allah SWT Terima kasih